disini ada buah tin nih sahabat ada yang pernah nyobain gak ini buah tin buah tin ini adalah buah yang ditulis di dalam arkuran yang bunyinya demi buah tin dan buah zaitun nah ini buah tinnya buah ini yang nantinya akan ada di surga rasanya asem-asem manis 64 real itu 240 ribu cuman segini doang nih beli aja deh ya karena abinya kepengen banget dan aku juga kepengen banget ini ada yang lebih bagus harganya 75 real 75 real ini kalau dirupiahkan hampir berapa ya 300 ribu kurang lah segini doang nih 300 ribu gak apa-apalah ya sekarang kita cari yang lebih bagus dulu dan rempeng banget ya yang pengen nangka mahal banget juga dibeli apa-apa yang paling tinggal di belakang halo 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 balik lagi di namanya umi gilbi ya dan disini ada siapa halo ada umi dan disini ada jadwal tak semuanya pokok saya halo sahabat gilbi semua apa kabar semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat kuafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya baralamin jangan lupa nih sahabat untuk setiap harinya jangan sampai ketinggalan sholat dan ngajinya ya karena sholat dan ngaji itu penting penting aduh maaf nih ya agak goyang-goyang karena kita lagi di dalam mobil dan kita lagi di jalan jalanannya agak sedikit ada yang berlubang jadinya agak goyang-goyang gak apa-apa lah ya sekarang kita mau ke mana ke lulu ke lulu kita mau ke lulu karena lagi pengen banget makan nangka di semua supermarket yang ada di Saudi nangka itu adanya cuman ada di lulu aja kayak di panda di sarawat di danup itu kita sering kesana dan gak pernah nemu adanya nangka 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 adanya cuman di lulu dan harganya juga lumayan cukup mahal ada sih nangka cuman nangkanya nangka kalengan kayak gitu dan kita gak suka sama nangka kalengan sukanya nangka yang fresh jadi kita mau cari nangka nih ke lulu ikutin terus ya vlog ini sampai selesai oh iya lulu ini ada di Indonesia gak ya sepertinya ada deh ya ada di Indonesia juga lulu supermarket ini karena aku pernah lihat juga di salah satu vlogger yang ada di Indonesia ada yang lagi belanja ke lulu supermarket yang ada di Pekasi ya mudah-mudahan aja sama juga ya isinya nah sekarang sebentar lagi kita mau sampai ikutin terus vlognya sampai selesai ya sahabat jangan kemana-mana nah sahabat sekarang kita udah sampai nah ini depannya kita tinggal belok dan mau cari parkir ini adanya di daerah mana Bi Al Marwah ada di daerah Al Marwah dan di Jeddah ini cuman ada ini aja satu apa ada dua dua ya sama di jalan yang mau ke arah Mekah ya Bi ya nah sekarang kita udah masuk ke parkirannya nih sahabat kita udah sampai di parkirannya dan kita mau cari dulu parkirnya ya nah Alhamdulillah kita udah sampai di depan lulunya nah ini lulu hipter market ada girby come on kita mau naik ke atas sebelumnya harus di tes suhu dulu dan disini tes suhunya udah canggih ya gak usah di tes sama security nya antri dulu nah antrinya kita cek suhunya pake ini ini suhu aku sekarang kita naik ke atas iya ada girby kalau dari rumah ke lulu ke tempat ini tuh agak agak jauh lumayan tapi karena Abinya pengen nangka aku juga pengen nangka jadi kita kesini cari nangka semoga nangkanya nemu yang bagus dan harganya cocok ini sepertinya sama banget ya lulunya seperti lulu yang ada di Indonesia dari mulai trolinya juga sama ya warnanya kayak begini nah dan kita sudah ada di lantai satunya nah kita udah di bagian sayur-sayuran dan disini lengkap banget kita cari dulu yang benar-benar kita pengenin kita cari nangka mana ya biasanya ada sebelah sini ada nangkanya nih tuh nangkanya Masya Allah bagus-bagus banget tapi ini nangkanya mahal 64 real ini 64 real koma 30 halala atau 65 real nih sampai disini ada dukuh juga tuh kalau di supermarket ini gak ada kayak dukuh ada nangkanya terus rambutan rambutannya ini bagus-bagus banget tuh terus ada manggis tuh ada manggis juga kita pilih dulu ya nangkanya ya aku cari nangkanya yang harganya agak murah gak ada ini paling murah ini 37 real dan ini 64 real kalau dirupiahin ini segini kurang lebih 200 berapa biar 240 real eh 240 240 ribu 64 real itu 240 ribu cuman segini doang nih beli aja deh ya karena abinya kepengen banget dan aku juga kepengen banget ini ada yang lebih bagus harganya 75 real 75 real ini kalau dirupiahkan hampir berapa ya 300 ribu kurang lah segini jolang nih 300 ribu gak apa-apalah ya sekarang kita cari yang lebih bagus dulu dan yang harganya lumayan agak murah deh ya rempeng banget ya yang pengen nangka mahal banget juga dibeli nih oh iya disini juga ada durian tuh ada durian ini durian harganya segini bisa 300 real nih bisa 1 juta nih segini nih karena memang durian disini langka banget dan disini juga ada gedang gedang atau pepaya nih kalau Sunda disini gedang ini apa sih tebu ya ini kayaknya ini tebu nih ini 75 real segini 300 ribu nih tapi kita beli aja karena kita pengen banget nangka ya deh kita ambil yang ini aja yang ini aja deh yang harganya 64 real nih kita beli satu nah dan disini juga ada pisang muli ini pisang muli ini segini harganya 40 ribu segini 40 ribu tapi kita lagi butuh pisang ini pisang untuk bikin kolek sama bikin pisang goreng karena Gildi seneng banget pisang goreng sama kolek jadi kita beli pisang ini dan ini harganya lumayan 20 real 1 kilo berarti harganya 80 ribu 1 kilonya kita beli setengah aja ya ini ada anggur murah nih lagi diskon harganya yang aslinya 24 real lagi diskon jadi 15 real kita beli karena Gildi juga seneng banget sama anggur kita beli satu aja deh ya ada brokoli brokolinya seger-seger banget beli ya brokoli ya satu nanti timbang dulu harganya berapa kita beli brokoli terus disini ada banyak macam kurma nih karena di Arab Saudi ini lagi musim kurma banget macam-macam kurma ada tuh disini ada buah tin nih sahabat ada yang pernah nyobain gak ini buah tin nih buah tin ini adalah buah yang ditulis di dalam Al-Quran yang bunyinya wat tin wat zaitun demi buah tin dan buah zaitun nah ini buah tinnya buah ini yang nantinya akan ada di surga rasanya asam-asam manis dan kayak ada bergerinjil-gerinjil gitunya nih buah tinnya dan tadi aku disini lihat ada blimbing pengen banget beli blimbing tapi Masya Allah mahal banget dan blimbingnya gak begitu bagus tuh harganya 14 real kalau dirupiahkan ini kurang lebih 45 ribu satu doang 45 ribu kalau kesini banyak banget buah-buahan yang dari Indonesia dan disini ya Allah ada konyal kesukaan aku satu konyalnya 12 real guys aduh 12 real ini segini tuh cuman 12 real gak jadi deh belinya cuman satu doang yang makan aku doang kasihan AA-nya sama Abi-nya gak makan nah dan disini ada cabai Masya Allah cabainya cantik-cantik banget ya warnanya ada cabai yang yellow tuh seger-seger banget dan disini juga ada kadong-dong nih ini kadong-dong kadong-dong harganya 25 real kalau dirupiahkan ini 100 ribu lebih satu kilonya dan udah berapa puluh tahun aku gak berapa puluh tahun sih udah bertahun-tahun aku gak pernah makan kadong-dong ini dan disini juga pengen ada lenca eh pengen ada lenca pengen beli lenca tapi kata abinya jangan beli lenca lencanya jelek tuh kering dan harganya 200 80 ribu satu kilonya lenca harganya 280 ribu sedangkan kalau di Indonesia lenca seribu aja dapet ya tuh ini lenca nya tuh kering-kering banget dan aku punya tempe di rumah tadinya mau di oseng juga sama kecang panjang cuman ini kacang panjangnya juga peot-peot nih sahabat dan harganya kacang panjang 22 real yang harganya itu kalau dirupiahkan 120 ribu tuh aduh mahal-mahal banget ya mahal-mahal terus jelek-jelek pula jadi kita gak usah beli ini ini katanya Gilby mau fresh chicken kita beli fresh chicken satu harganya cuma 7 real beli apa sih fresh chicken buat siapa buat beli dan disini juga ada babat kita beli babatnya satu ini harganya 14 real tuh sebanyak ini 14 real 14.95 halala 15 real gitu ya kita beli ini aja satu ya beli babatnya oke dan dengan seperti biasa disini ada air zam-zam air zam-zam 5 liter harganya cuma 5 real kita gak beli air zam-zam karena di rumah stoknya masih banyak kita lanjut aja yuk Gilby sekarang belanjanya udah selesai belanjanya udah selesai udah ya nanti kita bayar dulu kita tunggu di depan aja yuk A yuk 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 come on Abi A sama Umi tunggu di depan ya come on kita tunggu di depan aja sementara abinya ngantri di kasir dan mau bayar kita nunggu di depan aja ya yuk nah sahabat sekarang kita udah selesai ya belanjanya ya udah selesai rambut A berantakan tapi ini bukan berantakan karena rambutnya atau ikal jadi kayak yang berantakan deh ya oke deh sahabat cukup sampai disini aja video kita kali ini semoga yang sudah menonton segera bisa umroh dan segera bisa haji juga ya dirancarkan rezekinya amin dirubah lalamin jangan lupa jangan lupa apa jangan lupa like, komen dan subscribe ya dan subscribe video gratis gratis ini ada nih di bawahnya ada nih oke deh bye bye sampai ketemu di vlog selanjutnya bye asalnya semuanya sampai jumpa sampai jumpa bye bye